yo guys welcome back to channel open ID nah kali ini video benchmark VGA lagi ya dan di depan saya ini udah ada kedua VGA dari brand colorful apa salah oh sorry guys brand color susah yang ngomongnya brand colorful guys bukan colorful malumlah lidah saya ini kan masih lidah jawa kalau ngomong Inggris itu kurang gitu oke dan kedua VGA ini adalah VGA GTX 1060 bedanya cuman di VRAM nya guys yang satunya ini VRAM 3GB yang satunya lagi ini 6GB nah sekarang kita coba aja kita bandingin keduanya untuk main game saat ini yuk langsung kita cus sebenernya di video lalu saya udah ngebandingin kedua VGA ini ya tapi untuk mining Hai selain beda kapasitas VRAM jumlah kuda course kedua VGA ini juga berbeda loh guys jadi mestinya performanya beda ya dan seperti biasa saya masih memakai PC jadul Core i5-2400 dengan RAM 8GB jadi mohon maaf ya untuk bottleneck-nya pertama-tama kita benchmark dulu pakai Unigine Heaven dan disini bisa kelihatan beda fps yang enggak terlalu signifikan sih next kita tes di game GTA 5 resolusi full HD dan settingnya very high saya enggak tahu apa yang salah spesifikasi PC sama OS dan drivernya pun sama tapi disini sepertinya yang versi 3giga justru yang sedikit lebih unggul ya next kita coba di game Shadow of the Tomb Raider resolusi full HD dan settingnya highest guys nah kalau sekarang baru kelihatan nih kalau yang 6giga lebih unggul dengan beda fpsnya yang lumayan noticeable ya guys dengan pemakaian VRAM yang di atas 4giga mungkin ini performanya bisa setara dengan 1650 super ya next saya coba deh bikin video perbandingannya tapi kalau saya ganti settingnya ke lowest perbedaan kedua VGA ini jadi nggak kelihatan hampir sama-sama lah karena kerja render grafisnya enteng dan kepentok juga di prosesor nih bottleneck next Assassin's Creed Origins di resolusi full HD dan setting ultra high bisa kalian lihat disini ada perbedaan fps juga yang lumayan Hai andai prosesor saya Core i5 Gen9 atau Ryzen 5 Gen2 aja deh pasti GDX 1066 giganya ini bisa lebih jauh ninggalin yang versi 3GB nya nih kayaknya sih oke jadi sekian aja ya guys video ini paling nggak kita udah dapet gambaran performa antara GTX 1060 yang versi VRAM 3GB dengan 6GB semoga bisa memberi pencerahan buat kalian dan makasih buat yang udah nonton